Man syagalahul quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdalu mimma'ataitu syailin Barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran Sibuk belajar Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran Sampai dia gak sempat Gak sempat apa Gak sempat doa seperti orang-orang yang berdoa Gak sempat minta seperti orang-orang yang minta Tetap disiapkan oleh Allah yang terbaik untuknya Kenapa? Karena dia sibuk dengan Al-Quran Jadi seorang pelajar Al-Quran Seseorang yang semangat belajar Al-Quran Sampai menyita waktunya Jangan khawatir Jangan takut Allah siapkan untuk kita Allah sudah berikan jatah kita Tanpa kita minta kepadanya Seperti seseorang yang diperintahkan Yang diperintahkan oleh seseorang Apalagi orang itu orang yang dicintai oleh tuannya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Siapa yang menyebutkan diri dengan Al-Quran Sampai dia Tidak sempat berdoa Sampai dia tidak sempat meminta-minta kepada Allah Aku berikan yang terbaik untuknya Karena sesungguhnya Keutamaan Firman Allah Firman Allah Perkataan Allah Dibandingkan segala firman dan perkataan yang ada di dunia ini Seperti kemuliaan Allah Dibandingkan makhluk-makhluknya Siapa yang menyebutkan diri dengan Al-Quran Sampai dia tidak sempat berdoa Sampai dia tidak sempat meminta Karena dia menyebutkan dirinya dengan belajar Al-Quran Mengajar Al-Quran Tetap aku berikan yang terbaik untuknya Karena sesungguhnya Keutamaan firman Allah Dibandingkan dengan semua perkataan yang ada di dunia ini Ibaratnya kemuliaan Allah Dibandingkan makhluk-makhluknya Mana mungkin dibandingkan Mana bisa dibandingkan Allah dengan makhluknya Tidak bisa Begitu juga Al-Quran Tidak bisa dibandingkan Dengan segala macam perkataan di dunia ini Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian Rahimahkumullah Jangan ragu-ragu kita Jadikan diri kita Ahli Al-Quran Jadikan anak-anak kita Keturunan kita Ahli Al-Quran Karena Ahli Al-Quran itu akan menjadi Ahlullah Coba bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan Ahli Al-Quran itu adalah Ahlullah Keluarganya Allah Padahal Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan Tapi Allah sangking memuliakannya Ahli Al-Quran Sampai Allah mengatakan Ahlullah Ahlul Al-Quran Ahlullah Wahasatuh Ahli Al-Quran itu keluarganya Allah Dan orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala Inna lillahi ahlina minan nas Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki keluarga diantara manusia Manhum ya Rasulullah Siapa mereka itu ya Rasulullah Kok mulia sekali Kok tinggi sekali Sampai Allah mengatakan keluarga Ahlul Al-Quran Hum Ahlullah Wahasatuh Ahli Al-Quran Mereka adalah keluarganya Allah Dan orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita masih berani Untuk tidak belajar Al-Quran Apakah kita yakin selamat Tanpa mendekatkan diri dengan Al-Quran Sudah banyak kita dengar Kisah-kisah orang-orang mulia Kisah-kisah sahabat Nabi Kisah-kisah para wali Kisah-kisah awliya Salihin Yang mana mereka dekat dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Bila dia Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan dia Allah subhanahu wa ta'ala Berikan syafaat untuknya di akhirat nanti As-syamu wal-Quranu yashfa'ani lil'abd Sesungguhnya Puasa yang kita lakukan Dan Al-Quran yang kita baca Akan memberikan syafaat bagi seorang hamba Bagi pelakunya Mereka itu akan memberikan syafaat Puasa yang kita lakukan Dan Al-Quran yang kita baca Akan memberikan syafaat untuk kita di akhirat nanti Ya kudus siam Puasa akan berkata Ya Rab Ya Allah Inni ma na'tu ta'ama wa syarab fin nahar Fasyafi'hu Ya Allah Aku puasa Telah menghalangi hambamu itu Ya Allah Dari makan dan minum di siang hari Ya Allah Karena aku Ya Allah Karena dia puasa Aku telah halangi dia dari makan dan minum di siang hari Ya Allah Fasyafi'hu Maka berikan syafaat untuknya saat ini Ya Allah Maka Allah berikan syafaat untuknya Asbab puasa yang dia lakukan Dan sholat malam Yang mana di dalamnya kita membaca Al-Quran Dan berkata Al-Quran Ya Allah Aku telah menghalangi dia tidur di malam hari Ya Allah Aku telah mencegah dia banyak tidur di malam hari Ya Allah Karena belajar Al-Quran Karena berdiri menghafal Al-Quran Karena berdiri solat malam membaca Al-Quran Dengan surat yang panjang Fasyafi'hu Berikan syafaat kepadanya Maka puasa Dan Al-Quran Akan memberikan syafaat Bagi orang-orang yang melakukannya Maka ini merupakan keuntungan yang sangat besar Maka ini merupakan there